Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Ternyata Rioni jadi aktor gak sengaja. Gak sengaja. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Aku melihat apa? Aku melihat ada penda biru. Bukan penda, tenda. Ini aku udah pernah denger. Kalau mau jangan-jangan bercanda. Dihiasi indahnya. Oke, gokil, gokil, gokil. The best. Gak ada yang ngantuk sang sekali. Gak ada yang ngantuk ya gak? Siapa yang ngantuk? Lu baru balik dari Bali loh. Kak, di 2 detik yang lalu kalian disitu. Gak, siapa yang bilang? Kita tomo Tonight Premiere. Gas, gas, gas. Di 2 detik. Hei. Kita ngomongin lagi ke Indonesia Premiere. Gas, gas, gas. Hopnya lengkap, bandnya gak lengkap. Aduh. Kemat budget, Kak. Setiap kita premiere itu mulu gak? Enggak, ini kan udah beda. Ini kita gak ngomongin budget tapi lebih kepada personel. Mereka ternyata gak rukun satu sama lain. Nah mereka ini tim inti mereka. Oh tim inti. Kalau buat premiere beda pakaian itu, pakai piyama epe liat. Bukan piyama. Ini kasian camper sih udah balik kesini dulu. Oh piyama, piyama, gini lagi. Langsung balik lagi. Piyama, piyama. Bintang tangan kita kali ini adalah cowok tampan, jago acting. Hot daddy, jago bikin kopi pula. Fikilosofi kopi. Filosofi eh. Filosofi. 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 Filosofi kipo. Rio Dewanto. Yeay. Ditakep ini Rio. Aduh. Dendy, Dendy, Dendy. Dendy, Rio, Rio kan. Dendy banget dan dan. Oh nahannya. Langsung dihirup sama khasnya. Hendes banget. Khas ini kalau namanya gitu tuh cepet ya. Dia tuh kayaknya udah, sama suami tuh udah kayak flat gitu loh. Enggak gitu. Gak gitu dong. Jangan macem-macem. Tuh dia langsung ngingetin suami gue. Tapi emang tipenya khasnya tuh yang katanya oriental lo. Iya. Emang kok gak ada orientalnya? Ada. Ada ya oh pantes berarti socok. Ya makanya gue langsung mepet. Ya lu Thailandnya ya? Thailand. Enggak. Itu Chico. Oh Chico, Thailand ya. Oh kapopang. 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 Tapi. Lo katanya ada Vietnamnya ya? Gue ada Chinesenya. Chinese? Chinese terus apa lagi kak? Campurannya? Belanda, Jawa, Padang. Wow. Belanda, Jawa, Padang, Chinese. Lekap ya? Pake lengkap. Ini bedanya apa sih Tonight Show premiere sama? Oh beda dong. Oh beda, oke. Beda, karena kalo... Apa? Sorry, ngeblank, ngeblank. Ngeblank, ngeblank. Kayaknya kalo ini khusus buat di Youtube. Kalo Tonight Show yang biasa. Itu bedanya lengkap. Kalo yang premiere bedanya sendiri. Itu bedanya. Oke kita ngomongin soal Rio Dewantun. Ini kan banyak banget filmnya ya. Ternyata Rio ini jadi aktor gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Berapa? Lewat... Lewat depan rumahmu. Ini aranya mau ngomongin. Gua melihat apa? Ku melihat... Ada... Ada... Pemda biru. Bukan pemda. Temda. Ini aku udah pernah denger lho. Kalo lu jangan jangan bercanda. Dihiasi... Indahnya jalur kuni... Rio. Yes. Dilanjutkan untuk Jawa bangun tadi. Kako maaf. Gak sengaja. Gak sengaja. Iya bisa dibilang iya karena dulu gue pas masih kuliah tuh gak kepikiran lah maksudnya di dunia entertainment Gue sering nyanyi jadi gue punya satu band tapi kita main di kafe-kafe gitu Awalnya di anak band malahan Iya dan band Loh main di kafe rutin gitu kayak Top 40an gitu? Iya 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 Oh kayak main musik nih mainnya di Holy Cow mereka nih Holy Cow Hahaha Tapi Rio ini anaknya bader banget gue kira gue udah bader tapi dia ini ampun-ampunan Saya DO di IKJ sekali eh dua lah dua kali Dia ini SMA DO 3 Kuliah DO juga Loh jangan gak setahun ntar anak gue ngeliat maler dia bukan bapak gue nih Contohnya jangan kayak bapaknya kayak saya aja lah bandelnya gitu ya Iya kamu aja Yang penting kan jadi orang Eh DO gak apa-apa asal jangan OD Amit-amit cof Iya dong iya kan Tapi jangan DO juga sih Udah nih gak usah di edit aja lah Gak usah di edit aja lah Gak usah Gue gak ngertau Iya kok bisa sih kan SMA aja 3 kali DO Oke Gue paling demen nih kalo ngomongin ini nih Gue emang soal akademis gue parah sih Gue tuh gak suka yang duduk Tapi ini bukan buat dicontoh ya Gue gak suka duduk di ruangan terus kayak dengerin gurunya Terus kayak kadang-kadang dulu kan dia suka ngelempar apa, mukul apa Gue tuh paling suka reflect aja dimukul gue pukul balik gitu Ya biarlah lu maksudnya lu Kalo ini jangan dicontoh Tapi kalo yang tadi lu bilang Gak suka gini 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 Anak-anak sekarang banyak lu yang gak suka sekolah Iya tapi beda banget pendekatan ya kan Iya bener-bener Kayak gue sama anak gue dan sama gurunya di sekolah tuh beda banget sama ketika gue dulu gitu Kalau dulu tuh emang keras kita didikannya Iya dan kayak mungkin juga parenting zaman dulu kan kayak yaudah dilepas aja di sekolah kan Iya bener Dan lu itu lu lawan? Guru kan dulu? Gue lawan kayak Iya ditimpuk pake Kan lu tau kan keras-keras gitu Guru timpuk balik lo kayak Itu alasan kamu di DO tuh gara-gara itu? Gue tuh orangnya suka tidur Ngantukan Ngantukan Iya kayak bangunnya terus selalu siang Oh telat-telat Jadi sering telat sekolah Kayak sampe sekolah yaudah Oke satu-satu Satu lu di DO karena Melawan Iya melawan guru Gua melawan guru jangan Gua melawan guru yang melawan gue Ah Gurunya yang melawan lu itu Berantem Berantem lah jatuh Berantem berarti ya Berantem berarti ya Berantem sama guru Yang kedua? Yang kedua gue tuh sering Telat Telat bangun Oke Karena gua sering bangun siang Gua bukan morning person Sampai detik ini Sampai detik ini Sampai detik ini Berapa sekarang ah? Tapi sering dibangunin sama anak gue Oke Range waktunya lu bangun sekarang gak? Kalau pagi-pagi lu masih bangun kan? Bangun kalau kerjaan sih bangun Iya iya Enggak tapi bangun kan mah Iya Yang itu sih bangun lah Yang itu dark ya Makan aja ini kan Premian gak? Kita ngebahas lebih detail gak? Gak usah ini kita lagi fokus ke yang Oh ya udah sorry Lanjutin deh Bandur itu bandur Gak masalah Yang ketiga DO lagi Terus ada masanya tuh Gua dulu sering main counter strike Gua sering cabutin Cabut dia Sering main CS Di warnet ya? Iya iyalah Kan gak kayak sekarang Sekarangnya gua masih main CS Gua kadang-kadang Oh iya? Loh bukannya sekarang udah beralih ke PUBG Mau apa ML? Gak tau gua lebih Mau bayangin ya? Oh iya iya kaget nih kaget Nah dia juga dulu nih sering mainin CS nih Apaan tuh? Masa-masa elbis Ada masanya gua sering ketemu dia Di salah satu diskotik malam Rio saksi mata ternyata Udah-udah pernah berlangsung Lu yang bahas ya Oh itu lu sama siapa ya? Iya 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 Udah-udah Udah-udah Dibilangan Jakarta Selatan lah pokoknya ya Iya Oke Kita gak ngebahas itu ya? Oke kita bahas yang lain Bahas dong gue yang penasaran Udah kita lagi ngebahas Itu Karena kalau remaja yang sudah remaja nanggung Nah itu kan Gua udah tua juga waktu itu Udah gak usah digomongin lagi lah Masih muda lah itu Sekarang kan udah enggak Sekarang kan lebih underground sekarang Iya Tapi Tapi mukanya dasar sekarang lebih kenceng ya Habis merawatan ya Gak usah ngebahas itu disana sih Soal orang tua gimana Didikan orang tua Iya Gak tau mungkin Gimana anak-an Di DO mu Nah orang tua gue tuh tipikal yang Kayak Terlalu baik gitu loh Sampai iya kayak atik aja Semenjak kenal Semenjak kenal sama nyokap gue tuh Dia kayak Gila gue gak pernah loh Ketemu kayak orang yang So Santai ini gitu Santai banget sama anaknya juga Santai Lumayan santai Jadi kalau untuk kamu Pas kamu di DO gitu kak Kayak Gak apa-apa Yuk kita cari sekali lagi Gitu gak mau Ya dimarahin Tapi gak yang Gak yang kenceng ya Gak yang kenceng Bokak gue lumayan kenceng Emang dulu itu lu doyan berantem ya? Iya Enggak juga Enggak Apa sih kenakalan lu biasa Jaman SMA lu paling yang lu lakuin apa? Ya sama halnya lah sama lu Lu apa ya? Coba Apa? Katanya ke Disa belum bandel kakak Belum SMA dia belum Dia belum bandel dia celat bandel ya? Wah bukan Tapi Udah lah Vincent lu ngapain sih begitu lah Enggak Iya Sebandel-bandelnya dia Masih normal menurut gue Bukan bukan masnya Masih gue masih inget sama Sekarang masih juga Iya Udah lah gak usah bahas gue lah Gila gak ingin bahas rio Dibalikin panik Iya bukan panik Bingung jawabnya Ya ada masanya lah des Kayak kecanduan Alkohol Narkotika Gitu ada Oh iya sempet ya? Pas jaman-jaman dulu itu Karena Pada saat muda Saat muda Apakah Tapi ya untungnya Mengalami itu kan Pada waktu itu Dan akhirnya bisa sama sekali tidak menyentuh itu lagi Sama Kayak gue juga Sebetulnya Masak lamb lah bisa bilang Bahkan pernah apa ya Parah banget sih Iya Gue lagi ya Iya Itu deh yang soal Gak sengaja ke dunia acting Akhirnya Oh iya ya Itu gak sengajanya gimana Maksudnya Eh acting gitu Gak mungkin gitu gak sengaja Tiba-tiba bisa ada yang menawarin Jadi ada manager gue Ada Dia tuh kakaknya Salah satu pemain Gitar di band gue Nah dia emang dulu udah kerja di manajemen artis Terus Itu orang makeup Bukan-bukan manajer lo Itu kayak Kamu cabut lagi Langsung begini cabut Dia ngira dia Dia ngira dia Kayak mata pada ke gue nih Dia gitu Langsung-langsungin Langsung begitu Orang makeup itu Terus Nah terus dia yang coba Ngajak gue Terus gue kayak Hah? Gue mana bisa Gue gak tau apa-apa soal acting kan Terus udah coba aja dulu Ya udah coba Casting Nah terus Pas gue coba Gak keterima Terus gue kayak Anjing gue kok gak keterima ya Gue pasti bisa lah Oh gitu lo suka Tantangan Jadi tantangan Film pertama yang lo akhirnya keterima apa yuk? Joko Anwar Pintu Terlarang Satu scene Iya Pintu Terlarang Satu scene Satu scene? Iya Yang scene lo udah mulai banyak tuh film apa? Yang pertama Terus abis itu sinetron di multivision Itu juga Kayak perannya jadi Temennya siapa gitu Kayak di scriptnya Cuma dateng ke lokasi cuma diem aja Kayak gak ada dialognya gitu Tapi sempet tuh FTV tuh banyak tuh karyo Banyak FTV Iya dia gajah FTV Terus Itu baru berapa tahun setelahnya Itu baru berapa tahun setelahnya Iya baru berapa tahun setelahnya Kalau film yang meledak banget nama karyonya Pertama kali itu apa? Film sopi-kopi lah Gak apa ya? Yang namanya ompol mau perawan mau kaga Sama Pesihnya tuh sama Gak ada perbedaan Ngompol 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 perawan Kecing di celana Iya tapi harusnya perawan gitu ya Ya gak tau kan filmnya Ya kan bukan gue yang buat Ya tapi memang ada Ada yang si golnya kedua liur pelacur Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Aduh Lo pernah main di film Gigi Golo ya Kalau Aduh ini kacau Makin kacau Makin kacau Nah ini kalau premiere gini nih Premiere gini Gak apa ya film yang pertama Yang lo bintar sebagai main Main karakter lah Filmnya Mas Anung Tanda tanya Oh iya 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 Sama Rehanun ya bukan Bukan Sama Revalina Rehanun ya Bukan bukan Ya di lupa lo udah saking banyaknya Tanda tanya soalnya mas Reza Radian Agus Kunchoro Ya Revalina Ya Revalina Satu lagi Sama Endita Endita Di film itu kok kamu akhirnya Jatuh cinta sama dunia perfilman Atau dari sebelumnya juga Dari sebelumnya itu udah main FTV banyak Tapi kan lo main secara gak sengaja tuh Yoh Lo main ini main ini Tapi Ada gak satu momen Iya disini gue Gue disini Ada sih Momen apa gitu Ketika Kalo lo lempar kapur ke Gak itu jauh 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 itu SMA Gue pengen kencing lagi Jangan apakah Premiere santai Kencing-kencing Tapi gue lagi nanya tadi Masa gue tinggalin Apa-apa kan jawabannya tetap tayang Jawabannya tetap tayang Sana pipis dulu Jangan disini Di kamar mandi dong Ada host lagi syuting kencing Hahaha Papi ayo ya Yoh Seru santai Yoh sorry Yoh Gue pengen berak lagi Ya Aduh pokokan Adesta Duduk yang bener Oke oke Jawab tadi Yoh yang gimana Yoh Apa tadi Apa pertama kali yang sampai momen kayak Ini nih tempat gue disini Gue cinta banget sama perfilman Karena gak ada pilihan lain kali ya Kayak Ya ini satu-satunya pekerjaan yang menghasilkan buat gue Terus Juga Gue kayak Terpanggil untuk Belajar lebih lagi gitu tentang acting Terus Ketika ngalamin proses teater juga mungkin Oh kamu sempat masuk ke teater juga berarti Sempat Sempat Jadi disitu kali ya momennya Mungkin beda kali ya kalau teater ya Gue sih belum pernah Lu main ada beberapa genre ya Udah banyak banget ya Drama Terus juga horror, thriller ada Iya Tapi kayak komedi tuh gue pengen banget sih Soalnya belum Belum pernah malah komedi gak? Ehm Yang full komedi kayaknya belum pernah deh Kayaknya pernah deh lu Apa? Ada deh Keo Yang dia Yang jadi cowok lemes itu apa ya? Cowok lemes? Iya Cowok lemes Oh Arisan Oh iya di Arisan kan ya? Oh Arisan ada karya sih deh? Ada Oh ada iya benar Cowok lemes lagi Iya kan jadi cowok lemes Cowok lemes sih Eh ini gitu kan Eh apa kabar lu? Lemes, lemes 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 Itu cowok madat namanya kalau kayak gitu Bukan cowok lemes Tapi apa genre apa yang lu tadi selain komedi? Komedi Maksudnya lu paling nyaman sebetulnya di mana? Yo Yang lu suka atau enggak film-film yang lu suka lah gitu Yang lu tonton Maksudnya drama tuh akhirnya Apalagi kalau dapet skrip yang bagus gitu ya Menarik sih untuk maininnya gitu So far film yang udah lu bintangin yang lu kayak merasa paling ini ya Apa ya? Kayaknya paling yang menarik yang pernah lu bintangi Gak ada sih deh Maksudnya gue ketika masuk di project tuh Mencoba jadi orang yang baru belajar lagi aja gitu Amang 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 Tisunya 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 Udah disini aja copot aja lu buang Lu kencing apa beres sih? Kok ada pake tisu? Kok tisu panjang banget sih Eh kok pake tisu sih? Hah? Pipis kok pake tisu? Ngapain dimasukin sih? Dikuarin dong Ntar nyampah Kencing ngapain pake tisu? Kita lagi ngebahas Rio Udah jangan bahas gue Tapi gue tanya kencing ngapain pake tisu? Kan ngelap palanya Disiram Disiram lah Kan siram basah Kan disiram basah nih Udah disiram kan Kan dikeringin dulu Kalo udah langsung pake tisu Berarti tuh nempel di ujung pala lu dong Kok disiram sih? Disiram gue siram dulu Kalo gak kotor lah yuk Ya iya cuman aneh aja lu pake itu siram Lu gak brecetan Agak biasa gini Biasa gue nih Gak kan jorok banget ya Gak kan jorok banget ya Gok tabok ya kak ya Gak tapi aneh nih kita bahas nih soal cowok ya Maksud lu gak disiram? Ya disiram coba maksudnya kan Bukan disiram Kayak di Gue gak kalo gue gini nih gue Gue gini coba Gua gini coba Gak apa Halo Gak Gak lo boleh cerita Tapi gak usah ngepraktekin Ini yang Namanya cowok begitu Ya kan jadi pengatauan Jadi sebenernya apa? Biologis ya Beda-beda kali disiram Ada yang dipuk doa gak? Gue baru udah film Hah? Diludain mamat lagi Oke ini ngomongin soal lagi Dikenalnya Ryo sebagai aktor ganteng ya Waduh Dan juga peran lu tuh selalu kayaknya keren gitu Kalo liat Ryo tuh kayaknya perannya keren-keren Gak lah Gue kayaknya kan juga keren-keren Kalian berdua Iya iya Tapi kan maksudnya Iya lagi Ini cuma gimmick Gue heran Lu percaya aja Tetap aja masuk ke arah Kaga Ganti Dia pernah nih ya Kentut nih Serius nih gak buang ini? Iya buang ini beneran ya Beneran ya Makanya Vincent dengan tisunya. Itu pantat gue punya c*****. Udah, udah sama kamu yang ada kuningnya. Udah, ngapain itu tuh bahasa yuk. Iya lo pernah gak cepirit. Enggak, tapi mungkin ada hal-hal yang orang tuh gak tau tentang lo kak. Nah itu kali mungkin cepirit itu. Kayak kalau tadi kak Vincent gak bisa ngetek suar c***** gitu kan. Gak tau. Nah yang aneh, iya bener sih. Karena image-nya udah gantung apa keren. Image itu kayaknya sempurna sebagai laki-laki gitu. Waduh, iya. Enggalah, gak ada yang sempurna gak sih? Nah iya itu makanya apa, yang kebiasaan aneh gitu. Kayak tadi tuh bangun siang gitu kayaknya gak. Bangun siang masih gak itu. Kalau lo bangun rumah gitu tiap pagi kan. Itu aneh, bangun tidur terus. Ngaci, ngaci. Itu aneh. Ngaci, masang kondok. Berapa tahun dunia acting berarti? Aduh. 2010 ya. 2010 berarti udah sekitar 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Kira-kira pencapaian apa yang udah membuat lo paling bangga di dunia perfilman Indonesia? Award-award atau berapa puluh juta penonton? Gak ada sih. Kan patokan beda-beda ya? Iya. Kalau lo lebih puas kemana sih? Ya kalau main film lo nonton, terus film lo bangga. Bukan bangga maksudnya proud. Itu bahasa sama ya? Ya ketika diapresiasi sih. Maksudnya gue tuh paling ngerasain pas ngerasain apresiasinya banget. Ketika nanti kita cerita tentang hari ini tuh bener-bener ternyata impactful banget ya gue. Terus gue sempet cerita ke si penulisnya kan? Si Marcella. Marcella bilang iya gue pun juga waktu di tahun pertama pas ngerilis bukunya kurang lebih sama ngerasain itu juga. Parah sih sih se-impactful itu kayak banyak cerita. Cerita offline, banyak yang cerita kan ya. Iya. Cerita tentang dia sama keluarganya. Bagus gue nonton itu. Sekeren-kerennya lo acting, gue gak tau kenapa gue pernah liat lo nyanyi. Gue berasa lo lepas banget ya ketika lo nyanyi. Waktu di Findace ya nyanyi Stone Temple Pilots. Oh iya. Stone Temple Pilots. Oh iya. Letter to Alice. Letter to Alice. Sempat sama The Fly juga. Iya. Sempet di The Fly. Gue ngeliat dia tuh kayak, wah kayaknya dia nyaman banget lo ketika lo nyanyi. Kayak itu kayak berasa. Ini gue dulu kan penyanyi band top 40 kan. Nah kenapa lo akhirnya ngeluarin lagu juga Kak? Iya. Pernah bikin lagu tapi kayaknya lagunya gak enak. Jadi buat The Fly sendiri aja lah. Kalau anak lo lu arahin kemana yuk? Ada. Udah ada bibit-bibit kayak pengen emang suka acting atau model gitu-gitu atau nyanyi. Nah dia tuh baru-baru ini dia minta dibikinin Youtube channel. Wow. Kayak dia yang minta sendiri gitu. Kayak Pak, Salma mau punya Youtube channel lo sendiri. Salma and Ibu. Anak lo kok suaranya gitu ya? Iya. Oh dia cuma ini doang. Oke oke. Terus ya udah sekarang lagi di. Salma and Ibu Pony Show. Dia lagi suka Little Pony. Oh Little Pony. Akhirnya udah dibuatin yuk? Udah, udah. Udah ada ya? Udah ada channelnya tuh. Kalau mau nonton tuh tadi tuh. Salma dan Ibu Show ya? Salma, ya namanya dia sih Salma Jihan Putri. Salma Jihan. Salma Jihan. Tapi lo pernah ngalamin masa struggling dalam hidup? Dalam karir. Dalam karir ya? Kalau mungkin lo SMA itu kan struggling banget ya pasti ya? Jaman-jaman ABG. Gak struggling sih SMA gak banyak mikir Sen. Kayak enak ya? Karena lo bandel banget kan? Karena dia bandel. Kayak gak mikirin hidup gitu lo. Bener SMA itu enak banget kayaknya berasa. Masa-masa kami beragia. Gua remedial nih. Baru pulang dari Wonder Bar. Gua nyetuk. Aduh. Dia kerjanya cuma... Iya remedial kan tiap hari satu kan. Sumpah gua kayaknya. Wonder Bar lagi? Iya enak banget kan. Hacep ya? Gua pernah yang Wonder Bra. Waduh. Beha dong. Terus yaudah remedial di kelas. Keringetan, keringet jagung gitu. Kayak masa masa itu tuh. Nah kalau secara karir struggling? Lebih dihidup kali ya. Maksudnya ya pas kuliah tuh berasa lah. Maksudnya temen-temen udah pada mulai... Punya pekerjaan tetap. Mulai pekerjaan tetap. Tapi kalau gua kayaknya... Madesu nih. Sempan suram. Tiba-tiba datang-tiba sebelahnya mau di dunia acting ya? Sekarang udah berubah lah ya. Iya, iya. Karena mungkin pas dapet dunia acting dapet nyamannya. Itu juga kayak pola pikir lo berubah juga gak sih disitu. Gak kan lu ngalamin kayak lu jadi anak band, lu juga bandel banget gitu jaman-jaman sekolah. Gak banget lah. Bandel sewajarnya laki-laki. Tapi menikah membuat hidup lu berubah ya? Apa? Menikah membuat hidup berubah banget ya? Lu berubah lah. Lu berubah gak? Oh banget. Iya banget sih. Jadi lebih teratur, rapi. Punya anak apa lagi ya? Oh parah. Ini. Ini kan. Itu. Iya Miss Infus Brightening. How is Infus Brightening? Iya. Makanya wajah ya, pola pikir lo kecil. Infus Brightening? Jadi ada dari salonnya ST. Salonnya her. Salonnya kita semua lah pokoknya. Di klinik. Iya, iya. Udah lah gak usah bahas klinik lah. Thank you Bro Dewanto. Eh Ryo Dewanto. Bro Dewanto. Bro Dewanto. Bro Dewanto. Ini udah pada ngantuk sih gue liat ya. Sukses terus ya buat Ryo Dewanto. Sama-sama kalian juga sukses. Sama-sama buat Atika. Sama-sama juga. Bapak, 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 bapak. Iya kan? Seru juga tuh ya. Oke, seru juga tuh. Pokoknya nanti kita akan hadir kembali di tonight's premiere. Guys! So god. Siis teman! We are completely each month from Newатов Man, the phone call from Canada. The Blackpast is happy. Terima kasih.